Aksi pencurian sepeda pancal terjadi di rumah milik Zulkifli yang terletak di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Gang Kelurahan RT 4 RW 2 Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Seorang warga sekitar, Febri Rahman menuturkan kejadian itu terjadi pada Senin 26 Februari 2024 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat yang kemalingan itu rumahnya Zulkifli atau Akrab dipanggil Pak Uki. Jadi, posisi sepedanya ini berada di teras rumah dengan kondisi pagar rumah korban terkunci. Korban baru menyadari sepedanya hilang saat siang hari. Korban mengaku bahwa sekira pukul 3 WIB terbangun, namun tidak merasakan sesuatu yang aneh. Baru sekitar pukul 11 WIB, korban ini keluar rumah dan baru menyadari sepeda pancalnya sudah hilang. Setelah itu, korban mendatangi Febri dan informasi kehilangan itu diteruskan ke Ketua RT setempat, kemudian diteruskan ke Polresta Malang Kota. Diketahui, sepeda pancal milik korban yang hilang itu berjenis sepeda gunung bermerek King Zatik seharga 3 juta rupiah. Setelah itu, korban bersama temannya mengecek rekaman CCTV yang ada di sekitar jalan gang. Dari rekaman itu, terlihat pelaku berjumlah dua orang dan masuk gang berjalan kaki, lalu dari CCTV yang lain, kedua pelaku mengarah keluar gang sambil menuntun sepeda korban. Febri Rahman juga menambahkan bahwa wilayah tersebut rawan pencurian sepeda pancal. Kalau tidak salah, seminggu sebelumnya juga ada kejadian yang sama. Cuma saya kurang tahu detailnya, karena beda RT, tandasnya. Terima kasih telah menonton!